Karena aku pikir, kalian tiap hari membuka dan membaca Al-Kur'an Ini kisah seorang sang ustad yang dituduh sebagai pencuri Berawal kisah seorang ustad yang diundang makan malam oleh pasangan suami istri di rumah mereka Setelah selesai makan, sang ustad pamit untuk diri, untuk pulang Setelah ustad itu pergi, si istri berkata pada suaminya, uang kita hilang Aku pikir ustad itu yang mengambil uang 5 juta yang ada di atas meja Padahal uang itu akan kuberikan kepadanya, kata sang istri pada suaminya Dengan marahnya, si suami berkata, jika begitu dia pencuri Jadi kita tidak perlu datang di pengajian-pengajian lagi Dua bulan kemudian, pasangan suami istri tersebut Tanpa sengaja bertemu dan berpapasan dengan sang ustad di jalan Dengan terpaksa mereka menyapa sang ustad Assalamualaikum pak ustad Tentu anda menyadari bahwa sudah lama kami tidak hadir dan tidak datang di pengajian-pengajian ustad Karena kami marah Ketika ustad kami undang makan malam di rumah kami Di meja ada uang 5 juta yang hilang setelah ustad pergi Pak ustad adalah satu-satunya orang yang ada di rumah kami saat itu Sang ustad sambil tersenyum menjawab Waalaikumsalam Ya benar, aku yang mengambil uang itu Dan aku menaruhnya dalam Al-Quran yang ada dalam lemari kalian Agar tidak terkena pembahan saus, kecap, atau minuman Maafkan aku Maafkan aku Karena tidak memberitahu kalian Karena aku pikir Kalian tiap hari membuka dan membaca Al-Quran Pasangan suami istri tersebut Amat merasa besalah Dan merasa malu Yang akhirnya minta maaf kepada sang ustad Setelah kembali ke rumah Pasangan suami istri tersebut Mengambil Al-Quran Dan menemukan uang 5 juta tersebut Tersusun rapi dan masih utuh Dalam Al-Quran Selama 2 bulan Ternyata selama 2 bulan Pasangan suami istri tersebut Tidak pernah membuka dan membaca Al-Quran Selama 2 bulan Mereka berpasangka buruk Dan menuduh pada sang ustad sebagai pencuri uang mereka Sahabat Semoga kita tidak seperti pasangan suami istri di atas Jarang membaca Al-Quran Berpasangka buruk Dan menghakimi orang lain Yang belum tentu bersalah Selamat memperingati Tujul Al-Quran 17 Ramadhan 1441 Hijriah Semoga kita mendapat Safaat Al-Quran Bidzin wa'l-dunya wa'l-akhirah Amin Allahumma Amin Khayrukum man ta'allam al-Quran Wa'allamah